Dan kapan saya harus hire sales team saya? Alright guys, so Anda tahu bahwa saya sudah ngobrolin tentang product market fit, tentang go to market strategy di beberapa video saya sebelum ini. Nah, kemudian ada pertanyaan masuk. Dan kapan saya harus hire sales team saya? Oke, jadi ini adalah beberapa hal yang, I think menurut perspektif saya gini sih, kendala banyak orang untuk mengembangkan bisnisnya adalah mereka berpikir, kalau saya mau jualan, saya harus punya team sales. Which is itu benar sebenarnya. Kalau saya mau scale, mau gede, saya harus punya team sales. Iya, itu benar. Tetapi problemnya adalah banyak orang melakukannya dengan, arti urutan yang salah. Salahnya di mana? Salahnya begini. banyak orang meng-hire sales team, kemudian mereka berpikir bahwa, oh mereka bisa jualan, jadi bisa jualan produk saya dong, jadi ya harusnya mereka bisa nge-push jualan saya. Kalau nggak bagus, ya akhirnya sales teamnya yang dipecutin. Tuh kayak, oh sales team saya nggak perform dan sebagainya. Ya, sehingga akhirnya yang disalahkan adalah sales team. Padahal, kemungkinan besar, ini kemungkinan besar by the way, bukan pasti ya, kemungkinan besar, maybe bukan sales team Anda yang salah. Kemungkinan besar yang salah justru di Anda. Oke, kita bedah di sini. Yang pertama adalah, sales team itu harusnya menjual sesuatu yang sudah pasti, yang sudah benar. Product market fit. Jadi produknya dan marketnya udah ketemu, udah oke, udah kalau dijual itu lancar. Ingat, kalau dijual lancar, Anda kewalahan, dan Anda butuh memperbesar tim jualan Anda. Karena kalau Anda sendiri nggak bisa, karena Anda kewalahan. Anda harus mikirin hal yang lain. Harusnya itu ketemu dulu, baru Anda hire sales team. Jadi tugas seorang owner adalah untuk menemukan namanya product market fit. Jadi produknya dan marketnya udah cocok, semuanya dijual udah lancar, target marketnya udah clear siapa, dan kemudian message-nya apa, ingat ya, product market fit berarti marketnya jelas, produknya jelas, message-nya clear. Sehingga ketika dijual itu dengan sangat mudah, oke, saya jualan, laku, saya jualan, laku. Jadi nggak ada kayak nyari-nyari lagi. Nah nanti ketika itu sudah ketemu, Anda akan kewalahan. Ketika Anda kewalahan, maka tugas Anda berikutnya adalah untuk ngegedein ini, nge-scale istilahnya adalah, kalau di DM Elite kan saya nyebutnya adalah build, automate, and scale. Jadi di bagian scale-nya ini, otomatis product market fit-nya Anda ketemu nih. Product market fit adalah urusan di build. Ya jadi nanti di acara 21-22 Mei, acara DM Elite, Anda akan belajar build, automate, and scale. So build adalah gimana caranya mencari produk market fit. Sehingga Anda kalau jualan sendiri, itu laku dan ada kewalahan. Baru kita masukkan ke digital, kemudian sistemnya kita buat, funnel-nya kita buat, baru kita ngomongin ke scale. Nah, balik lagi sekarang ke sales. Jadi setelah produk market fit-nya ketemu, tugas Anda adalah, oke, saya kalau ngejalan ini terus-terusan, saya akan kewalahan, saya nggak punya waktu lagi untuk ngurusin yang lain. Padahal saya membangun bisnis saya. Maka next step-nya adalah Anda nge-hire sales. Anda bisa nge-hire 1 sales, 2 sales, 3 sales, untuk melakukan job desk yang sudah jadi. Bukan mereka dikasih, di-hire untuk mencari job desk-nya. Enggak. Tugas Anda lah sebagai owner untuk meng-create job desk-nya. Udah jadi target market-nya ini, produknya ini, produk knowledge-nya ini, cara ngomongnya seperti ini, udah jadi. Baru Anda serahkan ke team sales, dan Anda bisa lepas dari proses jualan. Nah, nanti kalau ini sudah jadi, sudah terbukti nih. Istilahnya estafet-nya udah oke. Ya, estafet-nya udah oke. Anda bisa lepas, 1 orang ini udah jalan. Tugas Anda berikutnya adalah membuat ini jadi banyak. Gimana kalau 2 orang? Gimana kalau 3 orang? Gimana kalau 4 orang? Nah, ini ngomongin sales itu seperti ini. Jadi, kita membahas tentang sales di sini, teman-teman. Bukan membahas tentang marketing. Ya, it's a bit different. Sales untuk closing. Jadi, mestinya adalah produknya udah ready semua, marketnya udah ready semua, tinggal closing-nya aja. Kalau ngomongin tentang gimana datangin pelanggan baru, itu ngomong marketing. Itu hal yang berbeda. Jadi, sekali lagi, sales adalah untuk closing seperti ini. Marketing adalah untuk demand generation, istilahnya. Mendatangkan leads, mendatangkan prospek, mendatangkan calon-calon baru. Nah, itu tugasnya marketing. Jadi, habis didatangkan oleh marketing, maka tim sales akan nge-follow up. Jadi, prosesnya seperti ini. Nah, tugas Anda tadi adalah membedakannya, dan nge-breakdown dulu bahwa ownernya harus bisa jualan dulu dong. Kalau ownernya nggak bisa jualan, terus tiba-tiba nyuruh orang untuk jualan. Dia harus mencari tahu juga cara jualannya seperti apa. Product market fit-nya akan mundur lagi. Supaya Anda, as a owner, adalah product market fit, kemudian baru dilempar ke sales team, kemudian sales team-nya baru di-growth. So, itu urutannya ketika Anda mau membangun sebuah sales team. Alright, so hopefully video singkat ini bisa membantu Anda untuk jadi lebih ngerti urutannya, jangan sampai kebalik-balik. Dan untuk lebih jelas lagi, Anda bisa ikuti DM Elite Training tanggal 21 dan 22 Mei 2022 dengan link di bawah ini. DM Elite Official.com Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax